Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aura Rindiani dengan NPM 2401-021 Dari program studi manajemen kelas 1A Dalam video ini, saya akan membacakan sekaligus memberikan penjelasan mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 26 Sebagai salah satu dari tugas mata kuliah praktikum bahasa Arab Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat Juga kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros Dalam ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada dua pesan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 Yang pertama, yaitu Allah menganjurkan manusia supaya gemar menapahkan hartanya Contohnya, seperti ke kerabat dekat, ke orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan Kenapa? Karena bisa saja yang ada dalam harta kita itu, terdapat hak milik orang lain yang ada pada harta kita Jadi, alangkah baiknya kita dianjurkan untuk gemar bersodakoh Dan yang kedua, yaitu kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta secara boros Karena pada ayat selanjutnya juga Orang yang boros itu merupakan saudara syaitan Tentu saja kita tidak mau menjadi temannya syaitan, bukan? Untuk itu, pesan yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 26 ini Yang pertama, berajilah bersodakoh Dan yang kedua adalah, jangan menghambur-hamburkan harta secara boros Sekian video dari saya mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 26 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh